Balik lagi deh, Julai deh Jangan Juli tanpa data yang valid Yuk, balik-balik lagi Aduh, Gi Hari ini masih nge-zoom nih, Gi nih ya Gak apa-apa, seneng gue Lu seneng, gue gak seneng? Kan gue tidak bisa mukul badan lu Kalau udah mulai kelewati Ya, enggak Emang lu tuh gak seneng Karena lu tuh di rumah disuruh-suruh mulus sama istri lu Direcokin sama anak-anak lu, ya kan? Gak suka kan lu? Ya, enggak gitu Emang lu juga gak suka masakan istri lu kan? Tapi gue gak mau ngebahas tentang masakan istri gue Oke, oke Tapi gue mau ngebahas tentang masakan istri gue Hal-hal yang gue makan Gue mau ngebahas tentang isoman Tau gak lu? Isoman, isolasi mandiri dong Tapi lu tau gak bahwa isoman ini Ada yang minta fasilitas isoman nih Capeh Gue juga mau fasilitas isoman Gak tau yang minta fasilitas isoman Oh, gue tau Pejabat emang nih banyak mintanya Kerjanya kagak ada Eh, enggak bercanda Bercanda DPR itu kan orang-orang yang hormat Katanya begitu, bapak Ya kan bukan cuma gue doang yang mikir kayak gitu Kali diem, banyak kali ditongkrongan-tongkrongan Banyak tuh yang ngomongin DPR Kalo gue kan disini konteksnya bercanda aja Biar seru Oke Emang kenapa sih Tapi lu tau gak kabarnya nih ya Lu tau gak nih Nih Jika ada anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 Ya dia minta fasilitasnya di hotel Terus fasilitas itu yang bagus Gitu loh Fasilitasnya Dan itu juga Berarti bukan yang Apa? Bukan yang kaleng-kaleng ya Bukan yang kaleng-kaleng ya Dia minta di hotel katanya DPR RI kita minta di hotel Begitu, bapak Berbagi lah, pak Udah Gimana? Tapi memang dia minta gitu kerjanya udah bener belum, Ji? Ya, gue emang gak tau Gue gak mau ngecas Bukannya apa-apa Misalkan sebagai masyarakat Lu kan lebih kerja Dan lu pasti Setiap Gaji lu dipotong Untuk bayar pajak Pajaknya tentu kan Untuk membayar gaji-gaji Para-para pejabat Iya kan Makanya pejabat-pejabat ini Yang ada di sana Di sana Dia tuh adalah bekerja untuk rakyat Begitu Berarti Gue tuh Sebenernya gue merasa sedihnya Bukan sama Bukan Apa ya Bukan kediri gue sih Masalahnya nih Banyak orang ya Yang sudah bertaruh Pajak Gitu ya Ke pemerintah Gitu ya Untuk menggaji Para-para pejabat ini Tapi mereka tuh Pada meninggal Gara-gara COVID-19 Terus Kebayang gak loh Kebayang gak sih Itu tuh orang-orang yang Bayar pajak loh Yang bayar pajak Tapi sekarang pada meninggal Gara-gara COVID-19 Iya mas Semua juga pasti meninggal pak Saya juga bakal meninggal pak Nanti pak Ya tapi Tapi kan ini kan Gara-gara pandemi Harusnya Kalau pandemi ini Bisa ditangani dengan baik Gak perlu ada orang yang Banyak yang meninggal Kan gitu Orang-orang tuh pada Bayar pajak kan Buat siapa Gue sih tidak Tidak ingin membahas tentang Orang meninggal Gara-gara pajak Ini masalahnya DPR RI kita bro Minta fasilitas Bintang 5 Jika dia terkena COVID-19 Dan diisoman Di tempat-tempat yang terbaik Seperti itu Bapak Parah banget ya Gue gak ngerti Nah makanya Banyak banget Yang akhirnya menentang Dan Menyoalkan ini Permasalahan ini Ini bahaya ini Ya salah satu ini Siapa yang berani-beraninya Wah Dari fraksi partai PKB Bapak Jadilul Fawait Menyatakan Kalau fraksinya Menolak fasilitas Hotel Untuk anggota DPR Yang terkepar COVID-19 Jadi Menurut dia Dan menurut Ya Teman Anggotanya dia adalah Lebih baik Uangnya dipergunakan Untuk membantu Masyarakat yang isoman Seperti itu Ya bener Bener itu Tapi Anggota DPR RI kita Yang meminta Bapak Lah gue gak ngerti ya Sebenernya ini Pejabat-pejabat Di Indonesia Itu lagi pada Kenapa ya Kok kayak gak punya Empati gitu Sama rakyat Emang empatinya Udah Apa Ya lu bayangin aja Lagi kondisi kayak Begini Ada orang Ada pejabat Anggota DPR Minta fasilitas Isoman Ya tinggal di rumah Lu aja sih Di kamar Ngedokem Ibaratnya kan Emang rumah lu Gak cukup bagus Emang rumah lu Dekandang ayam Apa gimana gitu Gak memadayam Apa gimana Ini Bakal nih Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Jazuli Juwaini Meminta agar Kesetjenan DPR Tak perlu menyewa Fasilitas khusus Seperti hotel Atau penginapan Untuk anggota dewan Yang terpapar COVID Menurut dia Jika benar ingin Memfasilitasi Anggota dewan Yang terpapar COVID-19 Maka cukup Menggunakan Fasilitas yang dimiliki DPR Jadi gak perlu ada Anggaran tambahan lagi Untuk menyewa Fasilitas baru Begitu Yaudah lah Tidur aja itu Di ruang rapat Emang tiap hari juga tidur Di ruang rapat Makanya kan Dia tarik kan Tiap hari isoman kan Di ruang rapat kan Iya Masa udah tiap hari Istirahat Rakyat banyak banget Yang akhirnya ya Gua gak Gua sih bukan Menjustifikasi ya Memang usaha Mereka banyak Yang menimbulkan Kemaslahatan yang baik Untuk masyarakat Juga Kemudian usahannya banyak Tapi lu setuju gak? Gua pikir-pikir ya Gak setuju lah Lu pikir deh Ini orang punya empati Gak sih yang minta Orang-orang nih Yang dikuburin ya Yang meninggal Gara-gara COVID Itu dikuburin Itu pake triplek Itu pake peti Matinya tuh pake Petinya tuh triplek Gitu doang kan Kayu begitu doang kan Ya elah Dim Dim Semper banyak sih Kayu yang kita punya Orang lahan nih juga Udah agak ada Gak ada apa Udah mulai kurang Ya udah jadikan Kan infrastruktur Bos Jadi beton ya kan Ya itulah Tapi Tapi sebelumnya juga ada nih Kasus yang kayak gini juga Dim Yang mana nih Yang mana coba kasih tau dong Kau gue kasih tau Kau netizen dong Si orang pan itu loh Gue mah heran ya Ada aja yang kayak gini nih Dia tuh minta rumah sakit Khusus COVID Tuh buat pejabat gitu Gara-gara ada temennya Jadi Si siapa deman Roselin Rosmau ini Dari Partai Amanat Nasional ini Katanya Dia minta Rumah sakit gitu Untuk menangani Para pejabat Yang terpapar COVID Alasannya Karena ada temennya Yang gak kebagian Apa ya Kok jadi kayak Memperdulikan golongan Mereka dulu sih Iya harusnya tuh Rakyat dulu dong Gimana Ini terbaliknya Apa gimana sih Gue juga bingung ya Gue jadi Jadi pengen cita-cita gue Jadi pengen Jadi pejabatan Jadi kayaknya Ya gak gitu juga Ji Ya mungkin Ya ada yang harus kita perbaiki disini ya Diluruskan lagi bahwa Ya harusnya pemerintah Pejabat ya Harus lebih Memperhatikan rakyatnya Jangan lagi kondisi seperti ini Malah minta-minta fasilitas Yang Ya sebenarnya Alokasi dana nya bisa untuk Rakyat gitu Jika yang meminta fasilitas Kan bisa pake rumah sendiri Kantor Halaman DPR luas kan Kenapa gak bikin tenda Atau bikin sekat-sekat Khusus untuk yang Penderita covid Untuk mereka sendiri gitu kan Iya gak Untuk pejabat Mau di tenda-tenda Iya untuk mereka Untuk pejabat mereka sendiri gitu loh Jadi gak perlu pake rumah sakit yang lain Rumah sakit ya untuk Rakyat dulu gitu loh Nah untuk mereka ya Bikin aja tenda-tenda Gimana gitu Untuk mereka yang Yang lagi isoman disitu kan Bisa jadi Ya mereka gak bakal mau lah Yang gak bakal mau lah Namanya kan Pejabat harus merakyat Namanya juga pejabat Bos Mana ada pejabat merakyat Emang dari dulu ada pejabat merakyat Cuma Ya itulah Menurut gue tuh Ada baiknya gitu Pemerintah tuh Apa ya Lebih memperhatikan lah Ke orang-orang yang meninggal di Indonesia Itu kan udah nyentuh sampai 2000 Masa lu masih Banyak maunya juga Iya 2000 Apa Tanggal 27 Itu 27 kemarin itu Yang meninggal dalam satu hari itu tuh 2000 orang di Indonesia Masa gak pejabat masih haji Minta yang aneh-aneh Gue mah bingung ya Untuk kalian nih netizen Coba Kalian nih ya Ya Komen di bawah Bagaimana Dan pandangan apa Yang ingin kalian berikan Kepada para pejabat ini Yang meminta Fasilitas Isoman Isoman Untuk mereka yang terlapar Covid-19 Seperti itu Isolasi mandiri aja Susah ya Namun juga buat isoman Isolasi mandiri Itu minta dianggarin Nggak aneh Isolasi ke rakyat dan negara Eh pejabat lu juga tuh Harusnya bertanggung jawab dulu gitu Sobansos-bansos Yang harusnya dibalikin dulu Ke rakyat Emang lu pikir lu gak bertanggung jawab Kira-kira ada korupsi itu Lu tuh semuanya bertanggung jawab Itu tuh di rakyat Semua pejabat yang ada di Indonesia tuh Bertanggung jawab Jangan kira-kira Juliari doang tuh Covid kayak gitu Jangan kira-kira Pak Budi Gunani doang tuh Apa namanya Penangan kayak gitu Jangan kira-kira Pak Jokowi doang gitu Ya semua pejabat lah Lu kan Emang kewajiban lu Seluruh pejabat yang menjabatnya Lu tuh budaknya rakyat Lu tuh budaknya rakyat Bukan budak rakyat Iya Tapi mereka adalah Iya bu Orang-orang yang dipekerjaan oleh rakyat Iya Lu gak kepengen gitu sih Jadi anggota DPR Pengen Siapa yang gak pengen Pengen Gue pengen masuk partai politik aja Kalau lu pengen masuk partai politik Partai politiknya apa Ji? Hah Gue belum tau lah Karena Partai politik kan berkembang ya Semakin lama tuh nanti Lama-lama tuh Kelihatan nih busuk-busuknya nih gue Ya gue mah yang penting yang Busuknya dikit Jadi gak langsung ke gap Asih ya Gak boleh lihat Gue gak setuju Pokoknya titik sama Sama yang apa Isoman ya Buat pejabat Atau rumah sakit Buat pejabat tuh gue gak setuju Oke Karena yang dipentingin tuh Harusnya rakyat dulu Betul Pokoknya sampai jumpa Nanti kita di kantor nih Bentar lagi nih Sampai SPB selesai nih Oke siap Kita di kantor Kita mulai Julit bener-bener ya Ya Oke Gue demen nih Kayak gini nih Tepokan badan lagi nih Kalau doang ngaca Ya Oke Tetap sadar Tetap sabar Semoga pejabat Kurang aja Video ini ke temen kalian Ke pejabat Ke Bapak Jokowi Ke Bapak Menteri Dan ke seluruh orang yang Pemunyai Like Like Comment Di negara ini Oke Oke Bye Bye